Kita beralih ke berita lain, pemirsa seminggu pasca pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi September tahap pertama, belum ada perubahan pada kondisi ekonomi dalam negeri. Nilai tukar rupiah bahkan makin terpuruk dan ancaman PHK berlanjut. Serangkaian kebijakan ekonomi yang diumumkan Joko Widodo tanggal 9 September lalu belum berhasil memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Tak ada perubahan yang berarti, ekonomi bahkan makin terpuruk dengan ancaman gelombang PHK yang semakin besar. Meski banyak poin yang disasar, pemerintah belum mampu menyentuh langsung pada sektor real. Apapun bahasanya, tadi kita semua mendengar, kita boleh recheck seluruh sektor. Semua lesudara, yang industri-nya yang sudah ada, yang sebagian sudah merumahkan. Itu tanda-tandanya apa? Mau sampai kita koma dulu. Salah satu komitmen yang diungkapkan pemerintah saat pengumuman paket kebijakan adalah pengendalian harga komoditas pokok, termasuk pangan. Namun nyatanya, tak mudah menjaga stabilisasi harga. Terutama karena rupiah juga masih terus melemah, bahkan hingga di atas Rp14.400 per dolar Amerika Serikat. Tetapi ketika pemasuk atau produsen menaikkan harga, beberapa statement mereka sudah keluarkan di awal bulan, mereka akan menaikkan 5-6 persen. Pada paket kebijakan berikutnya, stimulus bagi perusahaan padat karya harus menjadi salah satu prioritas. Ini akan menjadi kunci dalam mencegah makin besarnya ancaman gelombang PHK. Mereka komponen impornya tinggi, nilai tukar rupiah yang melemah tentunya memberatkan pihak produksi. Kemudian padat karya bisa benar-benar menjadi gelombang PHK. Pemerintah terus menggembar-gemburkan optimisme atas potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif. Namun apa gunanya jika angka pengangguran masih tinggi dan angka kemiskinan terus bertambah? Jakarta Tim Liputan, MNC Miklian.